Assalamualaikum Gunung Padang, anu pernah nadi kebupaten Cianjur jadi tempat pilihan mangrebu-rebu warga timang pirang wengkon nalika ngemafaatkan perayaan lebaran. Pernah gitu dina puncer Gunung Padang, lianti bisa ngerasakan hawa alam pegunungan anu seger. Wisatawan bisa mikawano sajarah ditinggalan kebudayaan jaman Megalitikum. Nyakau segitu kayaan situs ditinggal kebudayaan jaman Megalitikum Gunung Padang, anu pernah nadi desa Karyamukti, kecamatan Campaka, kabupaten Cianjur. Dinamang saperean lebaran kawas ayena, etas situs jadi pangjuk-jukan wisata pilihan warga timang wengkon. Wisatawan lain ukur tim Cianjur, tapi rea anu ngadarig-deg timang wengkon, disakulia Indonesia, samalah luar negeri. Alih harga karcis asup ke situs Megalitikum Gunung Padang, nitih 5.000 rupiah. Upama Boga Karep, ngajuk-juk ke puncer Gunung Padang, wisatawan kudu naik karena tangga anu jumlahnya tekurang di 725 undakan, turta jangkung na 885 meter. Dina Pucer Gunung, lianti bisa dipalotret, sakumna wisatawan wisanitenan keendahan alam, sartanitenan langsung batu sajarah ditinggal kebudayaan Megalitikum Anungampar. Liburan itu ke tempat yang memang ada situsnya seperti ke sini, ke Gunung Padang. Lumayan cukup rame juga bisa mengenal sejarah-sejarah yang dahulu, meskipun jalannya lumayan cukup terjal ya, menaiki anas tangga banyak banget, cukup capek, tapi naik ke sini cukup puas. Jekbeja, Eta, Batu Anungampar, Turta Ngentep di Gunung Padang, Teh, masih nyangkaruk unsur karamatna. Kukituna wisatawan kudu tuhu karena sakumna aturan anu dilarapkan di Eta Situs, selesai jinanya Eta di Pahing, Micen, Runtah, Sagawayah. Pihak Andunga Kolaken Eta Situs, Gunung Padang, Nanang, Nemraken, Dina Mangsa, Prehan, Lebaran, Saban Poena, wisatawan Andunga, Deg-Deg, Kaitan Tempat, Ngahontal, 1.500 orang. Arisa Sarina, Dina Poe, Biasa, Tawa, Perremingguan, Ilaharna, jumlah wisatawan ukur 1.200 orang, tepika 500 orang. Itu menciptakan warga sekitar, karena dengan adanya pengunjung, itu yang pengangguran itu bisa berjualan, bisa jualan cintara mata, bisa istilahnya makanan-makanan khas Gunung Padang, nah itu kan nambah penghasilan untuk masyarakat. Nah alhamdulillah pengunjung ke situs Gunung Padang ini bukan hanya lokal ya, sudah macam negara, diantaranya dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman, Australia, Austria, kemudian yang belum. Pihak Anungokolakan, etat tempat wisata miharap, situs Gunung Padang bisa lewih kakoncara di pepada masyarakat, bisa kuliah Indonesia, kitudai di nagara dengen. Pangnak itu, situs Gunung Padang, mangrupa salah saji situs anuka wilang luhung, ajen inajen sajarahna, turta kahot. Heri Setiawan, Bandung TV